Ya ayo dan pemirsa saatnya kita ke informasi kuliner ya. Sejumlah pelaku kuliner ini terus berinovasi menghasilkan makanan-makanan yang tak biasa. Seperti di Bandung, Jawa Barat ada martabak disajikan dengan siraman sambal hijau. Aduh enak banget ya, pedus-pedus gitu. Kalau biasanya martabak dibuat manis dan gurih saja, ya ini ada tambahannya lagi. Di atas seporsi martabak gurih, disiramkan sambal hijau. Martabak dibuat seperti martabak pada umumnya, yakni dengan potongan daging ayam, campuran daun bawang dan bawang bombay yang diisikan ke dalam adonan kulit martabak. Untuk sambal hijaunya dibuat dari tomat hijau, cabai hijau, serai, daun jeruk, bawang merah, dan garam. Setelah dihaluskan, sambal ditumis hingga matang. Terakhir, siramkan sambal hijau di atas martabak yang sudah matang. Seporsi martabak sambal hijau yang dijual di kedai yang berada di Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini dibanderol Rp50.000.